yo kembali lagi ya kita video ini mau nge-review produk mijuno lagi jpx-8 flash and force senarnya ini sudah disenarin pakenya mt68 dua-duanya nih dua-duanya mt68 ini sudah terbuka kita ulas pertama dulu dari senarnya ini tebalnya 0,68 mili jadi dia tuh kayak agak tebal gitu pasti awet kebanyakan kan senar itu 0,66 0,65 tipis ini agak tebal tapi biar tebal powernya itu juga power 9 control 9 yang lebih istimewa soundnya suaranya suaranya tuh melenting jadi suaranya tuh bikin kita tuh kalau mengukur enak gitu loh semangat lah pokoknya emangnya semangat mainnya Insyaallah Insyaallah nah kalau dari dari ininya spek-speknya kalau spek yang ada di tulis ini dia bedanya cuma berat di kepala guys seperti video unboxing yang kemarin koko bikin sudah udah ngejelasin yang flash ini beratnya di kepala kalau yang posisi balance-balance di tengah-tengah ya berarti defense itu Bang ya ya pintar kameramennya pintar nah kalau itu kan teorinya kita habis ini kita coba langsung di lapangan masih baru guys masih segel habis ini kita coba bagaimana sih experience dari kedua racet ini sama-sama JP ke-8 tapi yang satu berarti kepala oke ya lanjut kita ke lapangan oke nah saatnya kita main di lapangan kita coba smash, drive, defense, ngenet yang mana yang cocok untuk tipe kalian nah ini pat terenak kalau racet baru tiba-tiba plastiknya jpx8 flash kalau ibarat HP itu ini unboxing kalau ini namanya ungripping eh masih salah jpx8 flash kita coba yang pertama ini yang mana ya oh yang balance dulu ya yang balance yang enggak berat kepala yang force coba wah wah jpx8 flash Makan! Abis ini kita coba nih flash, abis ini baru kau kupas tuntas semuanya. Yang mana yang terlebih cocok buat kalian. Oh! Kalau abisnya bedanya tahu. Tahu bedanya. Setelah pokok telusuri, flash dan force. Kalau flash, kalau force ini karena dia balance semuanya. Kalau nyemesh itu agak kurang gerget. Cocoknya buat event atau main lop-lop. Tadi setelah pakai yang flash, dari namanya flash. Semesmu itu bisa jadi flash! Kencang! Setelah tadi kita coba nyemesh ya. Kita sekarang latihan main kecil-kecil dulu. Cobain yang mana lebih cocok flash atau force. Yang ini force. Yang ini force. Eh, kalau kita coba yang flash. di sini latihan. Di sini latihan. Oke. Setelah di coba. Di flash. Memang kalau main mat kecil-kecil itu agak terlalu berat di kepalat. Lebih enak yang force tadi main mat. Memang yang flash ini lebih cocok untuk main keras. Main drape. Nah. Bolanya itu tadi kayak enak turunnya kalau force ini. Ah! Flash sorry. Namanya itu susah guys sama-sama. Nah. Nah. Kalau ini yang flash. Sedikit agak berat kalau main mat. Kita ganti yang force. Sudah. Genggaman itu jadi pas gitu loh kalau main lat yang force. Cocok. Nah. Sekarang kesimpulannya ini. Kalau kalian suka mainnya. Kelop. Ngangkat-ngangkat. Atau suruh musuh nembak. Main ngenet. Cocok yang force ya. Aku saranin force. Karena di pen itu. Perputaran racket itu enak jadinya. Tangan enggak. Tapi. Butuh tenaga. Untuk. Pindah-pindah. Nah. Kalau yang flash ini. Kalau kalian tukang gebuk. Babuk-babuk. Gini cocok ini. Mau lihat lagi aku semesoknya ini. Ini. Di. Eiso Sports. Di Tokopedia ada. Nanti Koko kasih linknya di bawah. Oke. Selamat berbelanja. Semoga suka dengan racketnya teman-teman. Kalau untuk nembak. Cocok banget yang flash. Enggak rugi kalian. Pakai ini. Kalau menurut Koko ya. Nah. JP ke-8 ini. Harganya cuma 1.100.000. Dibandingkan dengan. JP XV Edition yang 1.900.000. Hampir sama sih. Enaknya tuh. Sama. Percis sih. Kayak. Kalau aku merem gitu. Disuruh pakai yang mana. Kayak saya bedakan yang mana. JP ke-8. JP XV Edition. Enak ya sumpah. Ini cocok flash ini. Untuk nembak. Kalau force. Sudah. Dijelasin kan. Untuk main net. Untuk defense. Cocok force. Sebenarnya. Seperti di awal video. Pakainya MT 68. Memang powernya dapat guys. Terus. Suaranya tuh juga melenting. Ukurannya juga agak besar. 0,68. Jadi. Jangan takut main bulu tangkis. Suka putus racket. Ini. MT 68. Solusinya. Dijamin. Lama putusnya. Racketnya awet. Senarnya juga bunyinya. Melenting guys. Nah. Setelah kita review tadi. Ini saatnya. Kita. Koko bikin. Satu trik. Untuk. Bukan trik sih. Tutorial. Ngecob bola. Kan kebanyakan orang-orang. Kalau ngecob itu. Pasti di belakang-belakang. Sini loh. Ini sih. Menyenangkan musuh. Kalau ngecob yang benar itu. Di sekitar sini. Lihat ya. Caranya. Karena ini. Kukulan belakang. Ngecob. Koko pakenya flash. Racketnya tuh. Agak. Berat di kepala sedikit. Lihat. Chopnya. Betapa tajam. Yang di. Kalau kalian mau. Usahakan. Kukulan kalian itu. Sama kayak mau nyemes. Jadi. Musuh tuh. Nggak bisa menebak. Itu. Ngapain. Jadi. Racket itu harus sama. Kumpulannya dengan semes. Ngecob. Ngecob. Ngalob. Apa gitu. Sebagainya. Biar musuh. Biar musuh. Di sana pakai. Sama. 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 Oke. Kalau. Kalau dari sebelah sini ya. Ini tutorial ini. Trick ya. Trick. Jarang ada yang tahu. Kalau dari sebelah sini. Ini. Racket itu. Dibingungkan oleh. Ikutin lalu. Akan menunggu. Agak. Begini guys. Agak di. Slice dikit sih. Bahasanya itu gimana sih. Slice. Gini. Sayap. Sayap. Bahasa Indonesia nya. Slice dikit. Bolanya tuh gak. Kalau tadi tuh di bagian. Bagian sini ya. Kalau dia ada di. Seberang. Agak. Gini. Kayak gini. Agak di. Sayap bang. Sayapnya. Tapi arah berlawanan. Kayak gini. Kalau yang tadi. Sebelah kanan sini. Slice nya kayak gini. Kalau yang diapas. Gini. Paham gak sih. Coba nih. Tiga. Tiga. Busuh kaget guys. Musuh kaget guys. Karena pukulannya itu sama. Susah ditebak ya. Kukusannya susah ditebak. Musuh jadinya kaget. ini kiranya kan ngejok ngejok dan kaget ya kalau kanan kiri kanan kiri putar sudah aku bilang pukulan itu jangan sampai ada yang bisa tebak supaya musuh itu bisa tebak apa yang kita mau kukul di belakang Oke ini mungkin tutorial cara ngecop supaya musuh itu sakit dicop apalagi kukul musuh kukul begini kalau dicop itu kayaknya aduh bagus ditembak dari mana di sini paham enggak kalau kurang paham komen aja lagi ya JPE class sekali lagi cocok buat yang suka main di bagian belakang ya mungkin kalau yang main tunggal cocoknya maennya pakai force jpx-8 force Oke mungkin tutorial cara ngecop supaya musuh tidak tahu apa yang kita mau pukul sampai disini dulu bersama jpx-8 flash mungkin next video pakenya tutorialnya yang jpx-8 force Oke sampai jumpa di video selanjutnya